Jadi, dia mencoba mengusung Marxism, Leninism, ke diktatoran kaum proletar. Proletar itu apa? Yang diasumsikan sebagai orang-orang yang tertindas. Masyarakat lapisan bawah. Oke, jadi orang-orang tertindas. Jadi, kalau misalkan Lenin ini mengatakan bahwa kaum proletar hanya mungkin terwujud melalui ke dektatoran Partai Komunis. Jadi, kaum proletar ini akan dijadikan sebagai sebuah kelas di mana posisinya sama dan akan membangun sebuah struktur kemapanan. Struktur kemapanan dalam versi kebersamaan. Jadi, melalui ke dektatoran Partai Komunis. Makanya tidak heran ada gerakan-gerakan yang mungkin mengatakan bahwa ke dektatoran Partai Komunis ini menjadi sedikit lebih keras dan kejam. Karena itu tadi, ada yang namanya idiom-idiom dari Marxism-Leninism. Nah, ini menurut John Reed. Karena dia orang Amerika, jadi dia komentar boleh-boleh saja. Jadi, kalau misalkan dia bilang, kalau misalkan katakanlah situasi yang terjadi dalam kejadian-kejadian yang ada di Soviet waktu itu. Jadi, apa yang dia pakai, ideologi yang dia pakai, itu ternyata memang sungguh tidak sama dengan yang dia ucapkan. Katakanlah, mungkin secara kasar seperti itu. Ini kayak semacam idiom. Jadi, kita tidak bisa mengatikannya secara langsung. Tapi bahwa gerakan-gerakan Leninisme ini seolah-olah dijadikan hanya sekedar gerakan-gerakan the idol of mob. The idol of mob itu hanya cuma pergerakan orang saja. Pergerakan orang saja. Love and refer as perhaps pure leaders in history have been. A strange popular leader, a leader purely by virtue of intellect, colorless, humorless, uncompromising, and detached. But with the power of explaining profound ideas in simple terms of analyze. Ini analyze ya. Ini kebanyakan GA-nya ini. Concentrate situation. And combined with shrewdness, the greatest intellectual audacity. Audacity. Jadi, dia, si Lenin ini digambarkan menjadi seorang yang tanpa humor. Jadi, tanpa ekspresi sama sekali. Seorang yang kaku. Ya, kaku dan tidak bisa diajak bertoleransi. Sehingga, makanya tidak heran ada sebuah ajaran dari dia, Leninisme dan Marxisme itu. Satu-satunya cara untuk menjadikan kaum proletar ya harus ada kediktatoran. Untuk mengatur skalanya. Dilanjutkan oleh Joseph Stalin tahun 78-53 mencanangkan rencana pembangunan lima tahun. Mengubah Soviet Union dari ekonomi berbasis agraris menuju industri. Ini mulai terjadi industrialisasi. Tapi menariknya, kita bisa melihat statistik dari sebuah penjara di Rusia ketika industri industrialisasi terjadi. Jadi, prisoner, prisoner itu kan tahanan ya. Itu meningkat sajam. Debt, ya mungkin dari tahun ke tahun semakin menurun. Freed, debas. Ini juga ada sedikit kenaikan. Freed, debas. Ini juga ada sedikit kenaikan. Escape. Escape artinya melarikan diri dari negara. Mungkin pernah kita dengar zaman dulu di Korea Utara juga sempat banyak yang melarikan diri ke Korea Selatan kan. Karena mungkin mereka tidak tahan dengan keadaan di situ. Atau mungkin mereka mencari sesuatu yang lebih baik dengan negara yang lain. Itu bisa saja terjadi. Setelah muncul Nikita Khrushchev. Dia mencoba melakukan bestalinization. Jadi, mencoba untuk melakukan sebuah prinsip di mana dia mencoba untuk hidup berdampingan dengan damai. Memulai sesuatu yang baik. Nah, akhirnya muncul si pengubah peta dunia. Ada yang namanya Michael Gorbachev. Tahun 1931. Dengan gerakannya namanya Perestorica. Mengadakan rekonstruksi ekonomi. Menjadi sistem ekonomi yang mampu percepat kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Terus, ada yang namanya Glassnose. Glassnose itu kebijakan publisitas maksimal. Era keterbukaan. Kalau di kita mungkin reformasi ya. Reformasi total dari Uni Soviet. Waktu Mikhail Gorbachev. Dan transparansi seluruh aktivitas institusi pemerintahan di Uni Soviet. Termasuk freedom of information. Dan freedom of speech. Yang tidak ada sama sekali waktu di jamannya Khrushchev. Waktu di jamannya Stalin. Waktu di jamannya Lenin. Apalagi di jaman-jamannya Tsar. Jadi sebelum dipimpin oleh Partai Komunis. Rusia itu dipimpin oleh Tsar. Raja. Tsar. Tinggal dikit lagi ya. Demokrasi di Indonesia sekarang. Kita coba ngomong-ngomong masalah demokrasi di Indonesia. Ada yang namanya demokrasi konstitusional. Sepakat ya. Bahwa demokrasi di Indonesia berdasarkan undang-undang dasar 1945. Meskipun sekarang ada yang namanya undang-undang dasar 1945 yang sudah diamandemen. Karena sudah diamandemen oleh JPR-NPR kita. Satu Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Rekstat. Tidak berdasarkan atas kekuasaan semata. Terus juga sistem konstitusi. Atau hukum dasar. Tidak bersifat absolut. Kekuasaan yang tidak terbatas. Tidak absolut. Bersifat absolut. Tidak bersifat absolut maksudnya. Nah. Ini perkembangan demokrasi di Indonesia. Kita coba masuk ke masa demokrasi parlementer. Tahun 1945. 1959. Masa demokrasi terpimpin. Tahun 1959. 1965. Demokrasi Pancasila. 1965. 1998. Jadi paling lama 1965. 1998 lah. Sekitar berapa tahun itu? Ya. 33 ya. Hampir 32-33 lah. Terus masa reformasi sampai sekarang. Berapa tahun ini reformasi kita? Nanti. 14 ya. Kurangin 14 tahun ya. 14 tahun. Ya. 14 tahun kurang lebih. Nih. Masa demokrasi parlementer. Tahun itu masih berdasar pada undang dasar 1945. Kabinet pertama. Terus masuk ke konferensi meja bundar. Tahun 49. Dimana undang-undang RIS Republik Indonesia Serikat. 1949-1950 itu diberlakukan. Ada yang namanya. Repoblut. Maluku. Terus. Ya mungkin negara Sunda gitu kan. Terus ada negara Jawa mungkin. Terus apa lagi ya. Kalimantan. Mungkin juga ada Sumatera dan lain-lain. Jadi terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil. Bali gitu kan. Dan ini menjadi sebuah taktik dari Belanda sendiri. Setelah melepas kemerdekaan Indonesia. Tapi mencoba untuk mengambil satu persatu. Gitu ya. Taktiknya. Lewat konferensi meja bundar. Masa Republik Indonesia Serikat. Tahun 49. Jadi. Ada yang namanya negara Republik Federasi. Terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan kerajaan Belanda. Jadi masih kaitannya dengan konferensi meja bundar ya. Nah ini peta Republik Indonesia Serikat. Waktu itu belum masuk ke Papua. Sama ke apa namanya? Timur-timur.